Cirrus Margono percaya diri tembus ke skuad Timnas Indonesia. Pemain keturunan, Cirrus Margono, percaya diri bisa menembus skuad Timnas Indonesia. Kini Cirrus Margono berpotensi dipanggil ke Timnas Indonesia usai kembali berstatus sebagai warga negara Indonesia, WNI. Cirrus Margono diambil sumpah ke warga negaraan di kantor Kanwil Kemenkumham DKI Jakarta, Cawang, Kamis, 21 Maret 2024, pagi. Iya, tentu saya sangat percaya diri dengan diri saya sendiri, ucap Cirrus Margono di kantor Kanwil Kemenkumham DKI Jakarta saat ditemui awak media termasuk bolasport.com. Tapi, kita akan lihat nanti, kata pemain Panathinaikos B tersebut. Diakui Cirrus, persaingan di posisi penjaga gawang pastinya cukup sengit. Kini Sintai Yong memanggil tiga keeper untuk menatap laga kontra Vietnam pada lanjutan putaran kedua grup F kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia yang digelar Kamis, tanggal 21 Maret tahun 2023, dan Selasa, tanggal 26 Maret tahun 2024. Mereka adalah Nadeo Argawinata, Adi Satrio, dan Muhammad Riyandi. Sementara untuk nama Maarten Paes, proses naturalisasinya masih belum rampung. Saya pikir pasti akan ada kompetisi. Tentunya, karena itu olahraga tim, ujar pemain kelahiran Amerika Serikat itu. Tanpa kompetisi, tidak akan ada persaingan. Tapi, pastinya persaingannya secara sehat. Lalu, siapapun yang terpanggil di Timnas Indonesia sebagai keeper pasti akan menjaga gawangnya dan negaranya, tutur Cirrus. Janji Cirrus, jika mendapat kesempatan gabung ke Timnas Indonesia akan dimaksimalkan dengan baik. Tentu saja, saya akan memberi 110% untuk Indonesia, kata pemain berpostur 191 cm itu. Itu adalah sesuatu yang mendasar bagi seluruh pesepak bola untuk bisa memberi 110% bagaimanapun caranya. Walaupun Anda sedih, senang, itu adalah angka minimal bagi seorang pesepak bola profesional, kata Cirrus. Dia menjadi WNI melalui Jalur Surat Keterangan Keimigrasian, SKIM, setelah sempat melepas paspor Indonesianya. Cirrus memiliki darah Indonesia lewat sang ayah. Sementara ibunya berasal dari Iran. Saya pernah dan akan selalu menjadi warga negara Indonesia, kata mantan pemain UK Wildcats itu. Saya sangat senang, dan hanya itu yang bisa saya katakan. Terima kasih banyak, ujarnya. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.